Intro Hai badminton lovas, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Dilanjarkan segala rezekinya dan dimudahkan segala urusannya Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa dukung terus channel ini Dengan cara di like, di komen, dan subscribe lalu nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini Tim Thomas Cup Malaysia tergabung di grup D bersama Jepang, Inggris, dan Selandia Baru pada Thomas Cup 2022 Turnamen berguber gengsi ini akan digelar di Impact Arena Bangkok Thailand pada tanggal 8-15 Mei mendatang Tim Thomas Cup Malaysia diperkuat oleh Aon Xia dan Sohwaying yang merupakan rangking ke-8 dunia Ada Ong Yusin dan Theo Eyi yang merupakan peringkat ke-11 dunia Dan Gosevino Isuddin Rumzani yang merupakan rangking ke-13 dunia Malaysia tengah berjuang keras jika ingin membawa pulang topi Thomas Cup Yang terakhir kali didapat pada tahun 1992 Ganda putra terbaik Malaysia Aon Xia mengatakan bahwa Malaysia tidak bisa lagi memasang target seadanya pada Thomas Cup 2022 Faktanya, Raih Medali Perunggu Olimpiada Tokyo 2020 bersama Sohwaying ini menunjukkan bahwa sangat penting bagi tiga ganda putra Malaysia Untuk mencapai performa terbaik pada waktu yang sama Ya, saya setuju, kami kuat pada nomor ganda tahun ini Secara keseluruhan, saya yakin kami punya tim yang bisa merebut gelar Kata Aon Xia dilansir dari bulatspot.com dari Newstartim Namun penting juga untuk dicatat bahwa piala Thomas adalah turnamen bergu Hal itu semua tergantung dari penampilan kami Kami sebagai pasangan mungkin tidak dalam kondisi terbaik akhir-akhir ini Tetapi, semua itu tidak masalah jika kami mencapai puncak di Bangkok Ya, tentunya baguslah untuk menjadi pemuncak group Tetapi, sekali lagi, tidak masalah jika kami ingin memenangkan gelar Ujar Aon Xia Ya, pekan lalu, pelatih ganda putra Malaysia asal Indonesia, Pelandi Lempele Membuat kejutan saat mengumumkan kepergiannya dari Asosiasi Bulutangkas Malaysia BAM Setelah menjabat sebagai pelatih kepala ganda putra selama dua tahun terakhir Tentang mundurnya Pelandi Lempele, apakah akan mempengaruhi persiapan tim menjelang Thomas Cup 2022 Aon Xia tidak mempermasalahkannya Pelatih akan datang dan pergi, dan kami tidak bisa memilikiannya terlalu lama Kami belajar apa yang kami bisa dalam waktu kami bersama Dan kami melanjutkan Ujar Aon Xia Malaysia kalah dari Indonesia pada perempat final Thomas Cup 2020 Yang digelar di Arhus Denmark tahun lalu Indonesia berada di grup A bersama Korea Selatan, Thailand, dan juga Singapura Indonesia yang dipimpin oleh Antonis Inisuka Ginting, Jonathan Christy Dan sektor ganda yang kuat diperkirakan akan lolos ke perempat final Di sisi lain, Bagas Maulana dan Muhammad Sohibul Fikri Ternyata memiliki cerita pahit tentang Thomas Cup Yakni, Kocik Kipehong membebarkannya Berhasil merebut gelah juara Aringlan 2022 Membuat banyak pihak menyoroti berbagai aksi Bagas Maulana dan Muhammad Sohibul Fikri Dari berbagai sisi Kemenangan Bakri, panggilan dari Bagas Fikri memang diluar dugaan para penggemar bad mentor Terlebih keduanya berasal dari pasangan non-unggulan Aringlan 2022 Bukan hanya itu, Bagas Maulana dan Muhammad Sohibul Fikri juga baru pertama kali menghitung Aringlan 2022 Dan keluar sebagai pemenang Pasangan debutan tersebut ternyata berhasil mengalahkan para pemain top di sektor ganda putra Bahkan mengalahkan tiga saudara senegara sebelum keluar sebagai juara turnamen bulu tangkis tertua di dunia itu Ya, keberhasilan tersebut langsung dikabarkan Bagas pada mantan pelatih fisik platnas yang telah keluar Yakni, Kocik Kipehong Bagas menghubungi Kocik Kipehong setelah menyabut juara Aringlan 2022 Bagas WhatsApp Dia bilang, gak nyangka, anak buah Pak Pehong, No Bangor bisa juara Ucap Kocik Kipehong dalam siaran langsung di Instagram bersama Kocik Hafid Selasa 5 April 2022 Prestasi Bagas dan Fikri di Aringlan membuat Kocik Kipehong membongkar cerita lama Ya, dibalik kemenangan tersebut, rupanya Bagas dan Fikri memiliki cerita pahit yang berhubungan dengan gelaran Thomas Cup 2020 Jelang gelaran Thomas Cup dan Uber Cup 2020 Nama Bagas dan Fikri tidak masuk dalam daftar pemain yang mengikuti seleksi Thomas Cup 2020 Di mana seleksi Thomas Cup 2020 yang disenggelarkan untuk menentukan ganda putar keempat diikuti oleh Leo Daniel dan Pramudia Serta Yerimiyah R. Jakob Perambitan Situasi tersebut membuat Bagas Maulana dan Muhammad Serbul Fikri sempat memikirkannya Hingga menceritakannya pada Kocik Kipehong Jadi saya bilang, kayak gini, pas seleksi Thomas Cup 2020, mereka gak ikut tuh Jadi Bagas Maulana dan Muhammad Serbul Fikri jufatlah Terus saya bilang, berarti Allah gak nginjinin kamu, belum ada rezekinya Tapi suatu saat, kamu bakal jadi juara Mereka ngetawain saya, ucap Kocik Kipehong Usai menjalani proses yang panjang dalam berbagai turnamin Akhirnya, Bagas dan Muhammad Serbul Fikri mampu memberikan pembuktian dengan meraih gelar Al-Englan 2022 Siapa yang nyangka mereka jadi juara Al-Englan 2022? Gak ada yang nyangka kan? Gak ada kan? Tapi lihat, gak ada yang tidak bisa terjadi Semua bisa terjadi, apapun itu, ucap Kocik Kipehong Sebagai pelatih yang gak mendengarkan curhatan para atlet badminton saat di Platnas Kipehong mempercaya proses yang dilalui Bagas dan Muhammad Serbul Fikri akan mendapatkan hasil yang terbaik Proses itu tidak pernah mengkhianatin hasil ya, ucap Kocik Kipehong Dalam Thomas Cup 2022, nama Bagas dan Muhammad Serbul Fikri dikadang-kadang memiliki potensi besar Untuk masuk dalam skuad Indonesia Terlebih, Pramudia dan Yeremia telah terdaptas sebagai pemain di SEA Games 2021 Padminton Lofas, itulah beberapa informasi tentang BAM dan juga tentang Bagas Fikri Gimana nih pendapat kalian semua? Apakah kalian setuju dengan pendapat Awansia dan Sohwai? Dan juga bagaimana tentang nasib Muhammad Serbul Fikri dan Bagas Maulana di Thomas Cup 2022 mendatang? Apakah Kocik Kipehong akan mendaptarkan mereka di Thomas Cup atau justru mengikutkan mereka ke SEA Games? Sepertinya Bagas Maulana dan Matas Fikri tidak ada di SEA Games ya Kemungkinan dia ikut ke Thomas Cup deh kayaknya Tinggalkan ya jejak kalian di kolom komentar Sebanyak-banyaknya loh Beri dukungan, serta masukan, serta kritik dan saran terhadap channel ini Agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi terbaik buat kalian semua Serta dukung terus channel ini dengan cara di like, di komen, dan subscribe Lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!